Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Live. Jawa Barat berhasil untuk meraih pedali emas dari cabang olahraga sepak bola pada PON ke-19. Dalam pertandingan final yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, tim Tuan Rumah, menang dengan skor 5-4 atas Loisi Selatan melalui adu penalti. Laga final cabang olahraga sepak bola berlangsung ketat. Pada menit ke-25 belum ada satu pun peluang berbahaya. 5 menit kemudian, Sulsel mampu mendapatkan peluang pertama. Asnawi Mangku Alam melepaskan sepakan jerak jauh tapi meleset. Jawa Barat pun membalas lewat sundulan Sugianto di menit ke-32 namun belum membuahkan hasil. Tembakan target pertama Jabar tercatat di menit ke-37 lewat Febri Haryadi, namun berhasil ditangkap keeper Sulsel Saiful. Hingga paru pertama tidak ada satu pun gol tercipta. Di babak kedua, eksekusi tendangan bebas Adi Setiawan masih meleset. Erwin Ramdhani melewatkan peluang bagus untuk tim asuhan pelatih lukas tumbuhan itu. Hingga 90 menit pertandingan kedudukan pun masih kosong-kosong. Laga berlanjut ke babak tambahan. Stamina kedua tim pun melemah dan lebih banyak melakukan tendangan jarak jauh. Namun Jabar nyaris mencetak gol pada menit ke-110. Tendangan Al-Fat Fatihir dari sisi kiri kotak penalti Sulsel masih menyasar tiang gawang. Hingga babak tambahan usai tidak ada tim yang mencetak gol. Di babak adu penalti, Jabar akhirnya menang dengan skor 5-4. Kipar Jabar, M. Nasir menepis tendangan Irfan Afandi dan Al-Fuad. Tidak bisa berkata apa-apa karena ini kita sudah 76 tahun kita tidak juara dan ini akhirnya kita mengecahkan sejarah. Sementara itu tim Papua berhasil meraih medali perunggu usai mengalahkan Sumatera Selatan. Zaiul Haq, Bandung. Terima kasih.